Saya Halida Nuria Hatta, putri ketiga dan bungsu dari almarhum Bapak Dr. Muhammad Hatta, salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia, dan juga perintis pejuang kemerdekaan. Saya menonton film ini sangat terharu, kemasannya begitu bagus, dari lima sutradara yang hebat, penulis skripnya juga hebat, kelihatan kerjasamanya hebat, dan yang saya suka sekali bahwa Indonesian values atau nilai-nilai keindonesian kita diangkat di situ, dan juga lambang-lambang untuk menumbuhkan perasaan bangga terhadap Indonesia juga ada di situ. Tadi sudah saya sebutkan bahwa di dalam rumah keluarga itu ada lambang Garuda Pancasila. Kalau kita lihat pada film Amerika, selalu di dalam filmnya, film hiburan, selalu ada bendera Amerika atau sesuatu yang melambangkan Amerika. Misalnya ada yang duduk di bar, kemudian minum Coca-Cola, itu brand Amerika. Kita Indonesia juga ada. Dan memang kalau ditanyakan mengenai apakah film ini boleh untuk semua umur, saya rasa lebih tepat begini pendekatannya. Guru dan murid-murid berdiskusi, dan juga membaca koran bersama, melihat bahwa di sekeliling kita masih banyak kekerasan, ada kesedihan, ada kesuksesan, dan semuanya menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia, bagi setiap individu, bagi setiap orang Indonesia. Dengan kemampuan dan upaya masing-masing, kita menghadirkan Indonesia yang baik. Ada kekerasan di dalam film itu, anak dipukul, dikeroyok, dan ini mungkin menjadi bahan diskusi. Tentu tidak kita menceburkan anak untuk ayo nonton film ini, tetapi harus ada diskusi pendahuluan, supaya anak-anak juga siap melihat bahwa ini adalah masalah yang harus kita selesaikan bersama. Dan saya harap semua yang mempunyai otoriti atau kewenangan untuk membuat kebijakan, agar dipikirkan bagaimana caranya supaya aktivitas-aktivitas ekonomi dan juga peraturan-peraturan itu bisa membawa kita kepada usaha keadilan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi, dan juga pendekatan antarbangsa yang membahagiakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau orang merasa makmur dan merasa aman, nyaman, tentram hidupnya, itulah berarti kita benar-benar mengejawantahkan, melaksanakan kehidupan Pancasila. Karena Pancasila adalah memang dasar kehidupan kita, way of life bangsa Indonesia.